Selamat pagi brother Salam satu asfal ya Untuk dulur-dulur CMO atau marketing Di seluruh Nusantara Berjumpa lagi dengan saya Dalam video ini Saya kali ini akan membuat tentang Skill yang harus dimiliki Seorang CMO di finance atau marketing Jadi yang pertama adalah Fast response Seorang sales itu Atau marketing atau server sama aja Jadi kita intinya Di leasing itu jualan jasa Untuk pembiayaan Jadi kita harus passir phone Soalnya di leasing itu gak mungkin kita kerja sendiri Pasti ada Kita ada Dari order dari sales Kalau kita bila mana kita Di pembiayaan mobil baru atau motor baru ya Kita pasti Berhubungan namanya sales Berhubungan dengan sesama sales Jadi yang utama adalah Passer response Ujahakan Kalian punya dua nomor WA Yang satu untuk keluarga Yang satu untuk nomor kerja Lebih saya anjurkan ke WA bisnis ya Nah disitu nanti Kalian juga bisa Pengiklan di foto-foto Dikasih katalog untuk leasing kalian Bursa cepat atau apalah itu ya Yang kedua adalah ini ya Manfaatkan WA cepat Untuk nge-place promo-promo Dari kalian apa Dari finance kalian apa Kalau kalian belum punya database Mungkin bisa minta ke supervisor Atau marketing headnya Bila mana kalian sudah dulu Pernah bekerja di leasing Atau perbankan Mungkin data lama bisa di Fall up ya Barangkali nyantol rumayan Untuk tambahan Target kalian Terus yang ketiga Adalah disiplin Kenapa disiplin saya masukkan skill Karena Disiplin itu sangat penting Itu menjadi Tolak ukur atau Fondasi Kerja kalian Jadi kalau kalian disiplin Tepat waktu Itu sangat membantu ya Untuk melatih karakter kalian Yang keempat Yaitu ketika Survei benar-benar Check link Check link itu Sangat penting Apalagi di kota besar ya Kita sama-sama Tidak mengenal Satu sama lain Jaminannya apa Membayar lebih dari 60 bulan ya Jadi kita harus Lebih berhati-hati Ketika survei Jangan sampai tidak check link Walaupun di RT wajib Check link Ke RT Usahakan ditambah 2 atau 3 lagi ya Ke tetangga 5 adalah Ini ya Benar-benar Terapkan 5C Prinsip 5C Untuk survei Karakter Kapasitas Kolateral Dan yang 2 Itu Itu benar-benar Diterapkan Karena apa itu Untuk acuan Atau perdoman Untuk kita Menjadi survei Yang ke enam adalah Ketika Kalian survei Pastikan Kalian Mengetes karakter Calon debiturnya Seperti apa Tanyakan Berulang-ulang Perihal DP Rencana yang Pake unit Nanti Yang pertama Jawabnya Pasti dipake Sendiri DB nya berapa Pasti tau Kalau memang Dia bukan Atas nama Selepas itu Dibuat Nyantai aja Diajak Ngobrol Biasa Mungkin Tentang Pekerjaan Dulu Usahanya Kok bisa Sukses Bagaimana Caranya Habis itu Secara Tidak Langsung Tanyakan Ulang Unit itu Benar dipake Sendiri ya Pak Mungkin Temannya Yang pake Atau Bagaimana Pinter-pinter Kalian Nanya Mungkin Dengan Cara Yang halus Itu Payakan Tiga kali Bertanya Tapi Diseling Untuk Pertanyaan Yang sama Selanjutnya Yang ketujuh Adalah Kalian Harus Belajar Nagih Kenapa Saya Menghancurkan Kalian Harus Bisa Nagih Karena Tidak Selamanya Kalian Lancar Untuk Nasabahnya Kita Lima Tahun Kedepan Atau Tiga Tahun Kedepan Sama Tidak Tau Kondisi Ekonomi Seseorang Jadi Belajarlah Menagih Menagih Itu Sekarang Tidak Perlu Dengan Kasar Kita Yang penting Ada Solusi Dan Cara Yang bagus Penyampaiannya Biar Seseorang Itu Bisa Menerima Arahan Kita Seperti itu Ya Teman-teman Sekalian Yang mana Kalian Sudah Lama Atau Pro Menjadi Seorang CMO Itu Pasti Bisa Membaca Karakter Ketika Pertama Kali Bertemu Seseorang Entah Itu Dari Gimik Maja Cara Berbicara Cara Penyampaian Ketika Kita Interview Kita Pasti Tahu Nah Itu Kurang Lebih Berhadir Untuk Sharing Skill Yang harus Dimiliki CMO Disini Disini Kita Sama Sama Belajar Untuk Membangun CMO Yang Berkualitas Cerdas Dan Safety Jualan Keras Tapi Tetap Prudent Jadi Karena Kita Dimilai Bukan Karena Banyak Jualan Juga Kalau Jualan Banyak Tapi Jepol Untuk Tagianya Sama Aja Kita Ada GPA Namanya Jadi Tetap Safety Jualan Banyak Untuk Target Kalian Untuk Dapat Incentive Tetap Semangat Dulur Jempo Salam Satu Aspa